Harus diakui bahwa tidak mudah memahami musim dan masa, apalagi musim dan masa yang gelap. Harus diakui bahwa sangat tidak mudah untuk kita ini memahami, menerima, dan menikmati musim-musim yang sangat menyakitkan dan menyiksa dalam kehidupan ini. Dan Victor Frankl berkata bahkan semua penderitaan atau setiap penderitaan dan bahkan kematian itu sendiri adalah sebuah makna. Bahwa ketika seseorang bisa menemukan makna dalam setiap peristiwa kehidupan yang paling pahit dan paling menyakitkan, dia orang yang paling berbahagia sebetulnya. Victor berkata jangan pernah kejar kesuksesan dan kebahagiaan sebab engkau tidak pernah mendapatkannya. Tetapi kejarlah makna dalam kehidupan dan jadilah bermakna, maka sukses dan kebahagiaan mengikuti hidupmu. Seorang Victor yang mengatakan hal ini adalah seorang yang sudah ada di dalam pengalaman yang paling pahit. Dia nyaris beberapa kali meninggal, tapi dia bertahan hidup. Hanya karena dia punya satu harapan besar, satu harapan di dalam makna hidup dia. Dia tahu bahwa salah satu makna hidup adalah cinta. Tanpa cinta orang tidak punya alasan untuk hidup. Itulah sebabnya ini yang dia pikirkan siang dan malam dalam penderitaan yang sangat hanya ingin menjumpai istrinya yang dia cintai. Yang kedua, dia bilang aku harus hidup karena aku harus menolong banyak orang menemukan makna dalam kehidupan. Bahwa ada makna dibalik sebuah penderitaan dan bahkan kematian sekalipun. Sejatinya seseorang, itu adalah ketika dia menemukan makna dalam kehidupan ini dan bermakna dalam kehidupan ini. Pesan penting yang anda harus ingat, temukan makna dibalik setiap musim dan ciptakan makna hidup di setiap musim kehidupan. Setiap musim dan masa punya pengalaman tersendiri. Setiap musim dan masa punya pesan tersendiri. Setiap musim dan masa punya tujuan tersendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.